Pembersah Kapolori Jenderal Istio Sigit Prabowo mengungkapkan alasan pihak yang menolak surat pengunuran diri Verdi Sambo sebelum jalannya Sidang Komisi Kode Etik Profesi. Menurutnya perkara kasus Verdi Sambo harus diselesaikan melalui Sidang Kode Etik Profesi. Kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J menyeret otak dari pembunuhan tersebut, yakni Verdi Sambo. Yang dipecat dari institusi secara tidak hormat, meskipun sebelumnya mantan Kadeh Profam tersebut telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Polri. Kapolori Jenderal Istio Sigit Prabowo mengungkapkan alasan Polri tidak menerima pengunduran diri dari Verdi Sambo tersebut. Kapolori menekankan setiap pengunduran diri yang dilakukan oleh anggota Polri ada aturannya. Menurutnya, nasib Verdi Sambo sebagai anggota Polri harus diselesaikan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP. Pasalnya, Sambo telah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat atau Brigadir J. Ya, tentunya kan ada aturannya. Dan kemudian kan, Bang, kita melihat bahwa ini semua diselesaikan di proses Sidang KKEP. Dan kemarin sudah kita dengar bahwa putusan dari Sidang kan tidak. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menyebut, berkas perkara Irjen Verdi Sambo saat ini sudah hampir lengkap. Jika dinyatakan lengkap, berkas itu akan dilimpahkan oleh penyidik Baras Krim Polri Kejaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Dio Malau, Andrianto Nusantara TV melaporkan.